Yang pemirsa dalam mempermudah penyaluran bantuan sosial di Kota Jambi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi beserta Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan perjanjian kerjasama terkait hak akses sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Hak akses ini juga dinilai sangat membantu dalam melacak data blank para penerima bansos sehingga para penerima bansos tersebut dapat tepat sasaran. Berdasarkan peraturan Mendagri, tiap kecamatan akan diberikan akses sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK guna kelancaran pelayanan kependudukan. Hal tersebut juga telah dilakukan di Kota Jambi, dijelaskan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas bahwa untuk OPD pelayanan masyarakat yang membutuhkan data lengkap, kependudukan akan diberikan akses seperti salah satunya Dinas Sosial Kota Jambi. Dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terkadang terkendala oleh data yang belum tervalidasi atau alamat penerima bansos yang tidak lengkap, maka dapat mengakses SIAK untuk mencocokkan data penerima bansos. Hak akses tersebut dapat diakses melalui web portal SIAK yang telah dibuat. SIAK tersebut juga digunakan untuk update data para penerima bantuan sosial. Sesuai dengan peraturan pemerintah negri, bahwa OPD kecamatan itu diberi akses SIAK. Jadi mereka itu untuk kelancaran pelayanannya, kalau kecamatan mungkin pelayanan umum di kecamatan, kemudian OPD mungkin tugas-tugas mereka yang pelayanan masyarakat, itu kan membutuhkan data masyarakat, itu kan mereka kan bisa beri akses. Jadi misalnya kan kalau untuk seperti Dinsos, itu kita berikan akses, nanti bisa dia membuka di web portal SIAK. Jadi bisa contoh, misalnya SIAK ini, Enika ini, betul nggak tinggalnya di sini, betul nggak dia punya anak sekian, nanti dia bisa buka di web portalnya di SIAK. Sementara itu, Kepala Dinasosial Kota Jambi, Novi Arman, menunturkan bahwa terkait hak akses SIAK tersebut, Dinas Sosial Kota Jambi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi telah melakukan MOU terkait hal tersebut, di mana saat ini pihaknya juga telah dapat mengakses SIAK saat mendapati data pleng penerima bansos atau data penerima bansos yang tidak lengkap. Oh, untuk hak akses dari Dukcapil, kami sudah ada MOU dengan Dukcapil dan kami sudah diberikannya password untuk melakukan pemadanan ketika data KPM kami ini data blank. Maksud blank di sini, namanya ada, kemudian nicknya ada, kemudian alamatnya tidak jelas. Dengan adanya kerjasama kami dan password diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan itu pun atas persetujuan dari Dirjen Dukcapil. Jadi ini sangat rahasia sekali. Dan kami sudah bisa melakukan itu, melakukan pemadanan itu. Jadi bisa kami lacak ketika data KPM yang blank gitu, bisa kita cari gitu Pak. Berarti hak akses ini salah satu upaya untuk pemberian bansos tidak salah penerima ya? Iya, agar tepat sasaran gitu, agar data ini selalu update gitu. Dan mudah kita melacaknya, melacak BNBA-nya itu, by name, by address-nya gitu. Hak akses tersebut juga dinilai sangat membantu pihak Dinas Sosial dalam penyaluran bansos agar tidak ada kesalahan penerima bansos atau tepat sasaran. Lelis Carlina, Jek TV, melaporkan.